Intro Salah satunya seperti yang dilakukan di Poskes Desemen Kecamatan Gandusari di mana tim penilai melakukan pencocokan data-data dokumentasi pelaksanaan program-program yang selama ini telah dilaksanakan. Secara umum, apa yang menjadi kriteria Desa Siaga sudah dapat kita temui, kita lihat di Desa Semen. Memang ada beberapa hal mungkin seperti pencatatan, begitu ya. Biasa, masyarakat kita itu senang bekerja, tapi untuk mencatat itu mendokumentasikan, itu tidak semua orang itu akan rajin melakukannya. Tidak mengerjakannya dengan tertib untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan. Sehingga yang kami harapkan, tidak hanya mengerjakan, tetapi juga ada catatan-catatan yang lebih bagus, lebih tertib. Gunanya untuk apa sih? Sebenarnya sebagai, untuk perbaikan ke depan. Kalaupun ada yang menggantikan di sana, ada catatan-catatan yang bisa digunakan untuk bisa dilihat, dipelajari lagi. Persiapan, Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Di sini banyak sekali inovasi-inovasi yang tadi sudah dicocokkan oleh tim juga. Apa yang disampaikan di profil, itu memang semuanya ada di lapangan. Dengan visi, di sini namanya brandingnya Segoro Semen, yaitu semangat gotong royong semua elemen. Betul-betul terbukti bahwa semua elemen di sini, semangat gotong royongnya sangat luar biasa. Tim penilai juga melakukan penilaian di kelas ibu hamil. Setelah melakukan evaluasi lapangan sekitar satu jam, tim penilai menegaskan bahwa untuk kematian ibu dan bayi, nol. Dan idealnya, menjadi juara pada Lomba Desa Siaga Aktif tingkat Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah tidak memiliki jumlah kematian pada ibu dan bayi. Jadi kalau kami melihat hari ini itu sebenarnya tidak sekedar menilai, tapi ini adalah bentuk pembinaan dan apresiasi. Apresiasi untuk warga desa, masyarakat desa, dan seluruh aparat yang ada di sana yang memberikan dukungan secara terpadu dan bersinergi untuk mewujudkan Desa Siaga ini. Itu sebenarnya apresiasi untuk mereka yang telah bekerja keras. Kalaupun kemudian kami disebut menilai, sebenarnya kami juga mengevaluasi apa yang sudah diambil kebijakannya oleh teman-teman, baik mulai pusat, provinsi, kabupaten, apakah itu betul-betul sudah implementatif di desa. Kalaupun kita datang, ada yang belum berjalan, kita menemukan refleksi diri kami sendiri. Apakah itu memang yang kami sampaikan, itu betul-betul sesuatu yang bisa dikerjakan, dan apakah ada kehambatan yang harusnya kami segera untuk memberikan dukungan untuk masyarakat yang mau bergerak menjadi masyarakat yang mandiri. Selain di Poskesdes, tim penilai Desa Siaga Aktif bersama rombongan pun juga melakukan penilaian di Taman Posyandu Semen 1. Aspek penilaian pada kegiatan penilaian Lomba Desa Siaga Aktif tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017 kali ini, meliputi kakek dan nenek asuh, Bung Lizita, Getuk, Kelas Ibu Hamil, Kelas Bapak, Astor, KWE Puspo Jagat, Taman Posyandu, Pos Bindu PTM, Kawat, BKL-BKR, Bank Sampah, Biogas, P4K, Sarju, KTR, IPAL Komunal, KRPL, dan juga Pos Segitiga. Taman Posyandu Semen 1 Pemiliknya Desa sendiri, barusan dibangun itu. Mulai dari Ibu-Ibu Balita sampai Lansianya semua sangat bersemangat, termasuk Karang Taruna Anak-anak Muda, di mana dengan kawasan wisata ekologis Puspo Jagat, yang pernah juara satu pokdarwis tingkat nasional pada tahun 2013. Desa Siaga Aktif bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Dalam hal ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan desa atau kelurahan siaga aktif maupun kualitasnya. Kami melihat bahwa masyarakat di sini, kalau kami tanya, apa itu Desa Siaga mereka bisa menjawab? Artinya, mereka tahu. Berarti, dan mereka punya perhatian, punya kepedulian. Untuk aparat, saya melihat bahwa tadi seperti teman-teman dari kepolisian, dari Kapolseknya hadir di sana, kemudian dan Ramilnya pun juga hadir di sana. Artinya, tidak mudah loh, ada satu program itu, semua mau memberi dukungan. Dan berarti ini menunjukkan, dan masih banyak lagi tadi elemen di sana, yang sama-sama bergerak untuk mewujudkan desa ini menjadi lebih baik, termasuk karang tarunannya. Saat ini, Desa Siaga telah berkembang. Tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan, namun berkembang, sehingga memiliki dampak di bidang lain seperti perekonomian, pertanian, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa kami sudah mengunggulkan, yaitu kampung wisata ekologis yang ada di Desa Semen, yang mana desa kampung ekologis tersebut meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di desa kami dalam bidang peternakan, pertanian, seni budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Di kampung wisata ekologis itu juga ada permainan outbound, juga ada homestay, yang mana homestay di Desa Semen, khususnya di kampung wisata ekologis itu, harus ber-BHBS. Dengan semangat, serta kekompakan masyarakat dan komunitas yang ada di Desa Semen, Kecamatan Gandusari ini, diharapkan Desa Siaga Semen bisa menjadi contoh, motivasi bagi desa lain, khususnya desa-desa di Kabupaten Blitar. Banyak peningkatannya, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi derajat kesehatan mereka pun juga sungkat luar biasa. Yaitu derajat kesehatannya apa? Yaitu tadi, termasuk angka kematian bayi yang baru lahir, nol. Angka kematian ibu yang baru melahirkan juga nol. Ini adalah program pemerintah yang sangat strategis, yang harus disukseskan. Ternyata Semen sudah respon. Saya mengucapkan terima kasih untuk warga Semen yang mau maju untuk masyarakatnya menjadi mandiri dan lebih sehat dan lebih sejahtera. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman kader, teman-teman petugas, bahkan masyarakat di Desa Semen, itu bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain, tidak hanya di Blitar, tetapi mungkin di seluruh Jawa Timur yang mau belajar ke sini. Ya, pemirsa demikian berlangsungnya penilaian lomba pelaksana terbaik Desa Siaga Aktif tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017 di Desa Semen Kecematan Gandusari, Kabupaten Blitar. Semoga Desa Semen mampu menjadi juara pada ajang provinsi ini dan bisa menjadi percontohan desa di Jawa Timur, khususnya bagi desa-desa di Kabupaten Blitar. Akhirnya saya Anissa Azharo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.